Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik kembali ini, kita akan mempelajari mengenai penentuan kadar glukosa darah. Glukosa darah termasuk ke dalam golongan monosakarida, yaitu D-aldosa, di mana berdasarkan gugus fungsi penyusunnya, karena glukosa mengandung gugus aldehit, tersusun atas 6 atom karbon. Di antara monosakarida lain terdapat beragam jenis monosakarida yang juga merupakan salah satu penyusun atau terdapat di dalam darah. Berdasarkan sistem pencernaan terhadap glukosa, kita ketahui terdapat tiga biomolekul penting yang menentukan metabolisme energi di dalam tubuh. Pencernaan tiga biomolekul penting tersebut masing-masing berbeda berdasarkan enzim yang mengkatalisis yang terdapat di dalam sistem pencernaan tersebut. Untuk karbohidrat, pencernaan pertama berlangsung di rongga mulut dengan bantuan saliva amilase. Mencerna atau menghidrolisis karbohidrat dalam bentuk polisakarida menjadi disakarida atau oligosakarida. Selanjutnya, akan didistribusikan ke dalam rongga perut, di dalam lambung pencernaan karbohidrat tidak terjadi dikarenakan enzim yang mengkatalisis hidrolisis karbohidrat tidak aktif pada kondisi lingkungan lambung tersebut. dilanjutkan pencernaan karbohidrat yaitu pada hati dan pankreas. Pada hati dan pankreas, terdapat pencernaan oleh amilase pankreas yang berlangsung di usus halus. Enzim-enzim hidrolisis karbohidrat dari disakarida disekreasikan oleh pankreas ke dalam usus halus. Disakarida tersebut akan dihidrolisis membentuk beragam monosakarida yang kemudian akan diserap dan digunakan untuk metabolisme energi di dalam tubuh. Sedangkan untuk biomolekul lipid, pencernaan berlangsung di usus halus dengan bantuan enzim lipase dan garam empedu yang disekreasikan oleh pankreas. Lipid dihidrolisis menjadi monoglycerol dan asam lemak. Sedangkan untuk protein, pencernaan berlangsung dari lambung oleh bantuan enzim pepsin dan dilanjutkan di dalam usus halus dengan bantuan beragam enzim proteolitik yang disekreasikan juga oleh pankreas. Berikut adalah gambaran mengenai pencernaan karbohidrat hingga penyerapannya di dalam usus halus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pati atau oligosakarida hasil hidrolisis oleh rongga mulut secara enzimatik maupun mekanik akan diteruskan ke dalam usus halus dari lambung. Dalam usus halus terjadi lanjutan pencernaan oleh bantuan enzim yang disekreasikan oleh pankreas. Yaitu diantaranya enzim amylase dan beragam enzim disekarida lainnya. Sehingga memperoleh atau membentuk monosekarida berupa glukosa atau monosekarida lain yang kemudian diserap oleh usus halus tersebut. Penyerapan glukosa, penyerapan glukosa darah ke dalam tubuh melibatkan sejumlah mekanisme transport. Dantaranya adalah melibatkan glukos transporter atau transport glukosa. Untuk glukosa transporter di dalam sel otot yaitu berperan glukos 4 sebagai glukos transporter. Sedangkan untuk sitosol seperti di hati, jingjal, ataupun eritrosit berlangsung melibatkan glukos 2 sebagai protein transport untuk glukosa dari pemuluh darah masuk ke dalam sel. Di dalam sel, baik di dalam sel otot maupun sel hati dan sel organ lainnya, glukosa yang diperoleh dari darah tersebut akan di metabolisme bergantung dari kondisi tubuh. Berikut adalah gambaran singkat mengenai regulasi metabolisme karbohidrat yang diatur atau diperankan oleh bergantungan hormon. Contohnya adalah hormon insulin. Hormon insulin akan mengatur absorpsi glukosa ke dalam sel sebagai respon kadar glukosa di dalam darah. Ketika kadar glukosa di dalam darah tinggi, maka sel beta pankreas akan mengsekresikan insulin untuk memberikan respon terhadap sel untuk meningkatkan absorpsi glukosa. Insulin akan bereaksi dengan reseptornya. reaksi tersebut akan memicu atau menstimulasi pembentukan glukosa transporter pada permukaan sel. Sehingga ketika glukosa darah meningkat atau tinggi, maka glukosa transporter di dalam permukaan sel pun akan meningkat jumlahnya yang disstimulasi oleh hormon insulin. Ketika kadar glukosa darah rendah atau menurun, maka sekresi insulin pun akan menurun. Penurunan hormon insulin ini akan menurunkan ekspresi glukosa transporter di permukaan sel. Sehingga absorpsi glukosa menjadi berkurang. Kadar glukosa darah dapat kita ketahui melalui penentuan, melalui metode-metode penentuan kadar glukosa darah. Dengan mengetahui kadar glukosa darah, kita dapat mengetahui kondisi klinis di dalam tubuh. Pada kondisi tertentu, terdapat parameter nilai glukosa darah sesuai dengan kondisi pengukuran glukosa darah tersebut. Pada saat kondisi puasa, terdapat parameter nilai glukosa darah yang akan menentukan kondisi klinis dari pasien tersebut. Di antaranya adalah parameter nilai glukosa darah yang menentukan kondisi klinis tersebut. Di antaranya, pada kondisi puasa, glukosa darah normal yaitu berkisar 80 hingga 100 miligram per desiliter. Sedangkan, kondisi seseorang dikatakan diabetes jika pada kondisi puasa, kadar glukosa darah lebih dari 126 miligram per desiliter. Untuk hipoglycemia atau kadar glukosa rendah ditunjukkan jika kadar glukosa darah saat puasa kurang dari 59 miligram per desiliter. Sedangkan, jika penentuan kadar glukosa darah 2 sampai 3 jam setelah makan, nilai parameternya berbeda. Di antaranya, untuk kondisi normal, kadar glukosa darahnya lebih tinggi yaitu kurang dari 140 miligram per desiliter. Sedangkan, untuk diabetes, dikatakan diabetes jika ketika pengukuran kadar glukosa darah 2 hingga 3 jam setelah makan menunjukkan kadar lebih dari 200 miligram per desiliter. Terdapat beragam metode yang dapat digunakan untuk penentuan kadar glukosa darah. Di antaranya adalah metode kimia seperti folinwu dan otoludin. Metode enzimatik menggunakan enzim yang spesifik terhadap glukosa yaitu DOD-POD dan heksokinase serta metode biosensor dengan prinsip elektrokimia. Selain ini, terdapat beragam metode lain yang dapat digunakan untuk penentuan kadar glukosa darah. Kita akan mengulas masing-masing metode tersebut serta gambaran analisisnya. Metode folinwu merupakan metode yang menggunakan prinsip sifat glukosa darah yaitu sebagai gula pereduksi. Filtrat darah terlebih dahulu dibuat menjadi bebas protein. Kemudian, filtrat darah yang mengandung gula direaksikan dengan larutan kubritartat dalam suasana masa. Ion kubri di dalam larutan kubritartat tersebut akan direduksi oleh gula atau glukosa darah menjadi ion kubro dan mengendap sebagai Cu2O. Cu2O ini kemudian akan diukur konsentrasinya yang menunjukkan kadar glukosa darah yaitu dengan larutannya menggunakan reaksi fosfomolidab. Cu2O yang larut ini akan membentuk warna biru tua sebagai akibat dari adanya molybdab yang teroksidasi oleh Cu2O tersebut. Intensitas warna yang terbentuk menunjukkan kadar glukosa darah secara tidak langsung. Intensitas warna tersebut diukur pada panjang gelombang 660 nanometer dengan spektro UV-FIS. Berikut adalah gambaran reaksi dari glukosa darah dengan maklode volimu. Untuk prosedurnya yaitu pertama 1 mili darah dilakukan deproteinasi dengan penambahan 7 mililiter aquades 1 mililiter natrimol framat 10% dan 1 mili H2SO4 0,67 normalitas. Dikocok hingga homogen lalu diinkubasi selama 10 menit. Harapannya proses deproteinasi ini berlangsung secara optimum lalu kemudian disaring filtrat darah ditampung untuk kemudian dianalisis kadar glukosa darah tersebut. Untuk analisisnya siapkan 3 tabung masing-masing tabung A, B, dan C. Tabung A berisi 1 mili filtrat darah yang telah diproteinasi tabung B berisi standar glukosa dengan konsentrasi glukosa yang telah diketahui tabung C berisi aquades sebagai blanco masing-masing tabung ditambahkan 1 mili cuprit 3 tabung kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama 8 menit kemudian diengkerkan atau ditambahkan 7 mili aquades lalu ditambahkan 1 mili fosfomolid pada setiap tabung dan diukur intensitasnya pada panjang lombang 660 nanometer berikut adalah contoh data sekunder untuk penentuan kadar glukosa darah pada kondisi puasa 8 jam setelah makan dan 3 jam setelah makan diperoleh masing-masing absorbansi untuk pasien A, B, C, dan D sebagai berikut pada masing-masing kondisi konsentrasi standar glukosa yang digunakan pada analisis ini 100 miligram per desiliter dengan absorbansi standar glukosa 0,250 maka penentuan kadar glukosa darahnya yaitu absorbansi sampel yang telah dikoreksi terhadap blanco per absorbansi standar yang telah dikoreksi terhadap blanco dikali konsentrasi standar dan dikali faktor pengenceran jika ada berikut 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 adalah gambaran kurva linearitas antara konsentrasi glukosa dengan intensitas warna yang terbentuk atau yang diperoleh dari metode falling woo semakin tinggi konsentrasi glukosa absorbansi yang terbaca semakin meningkat pembentukan warna yang terbentuk pun semakin membentuk warna biru pekat selanjutnya adalah metode otoluidin dengan prinsip kondensasi glukosa dengan amina aromatik primer dalam suasana asam asetat glasial reaksi kondensasi glukosa dengan amina aromatik tersebut akan membentuk senyawa glikosilamina dan basasif yang sesuai kemudian diukur pada panjang kemudian diukur pada panjang gelombang 530 nanometer berikut adalah reaksinya dimana glukosa beraksi dengan otoluidin membentuk senyawa kompleks hasil kondensasi glukosa dengan amina aromatik tersebut membentuk kompleks berwarna biru hijau kondensasinya yaitu terdapat bentuk antara gugus amina dari toluidin dengan gugus oksigen dari asam karboks dari gugus oksigen dari aldehyde glukosa untuk metode toluidin diperlukan sampel darah standar glukosa dan reagen ortotolidin yang berisi ortotolidin teorea dan asam asetat glasial gambaran metodenya untuk ortotolidin memiliki keunggulan yaitu analisisnya dapat dilakukan secara langsung yaitu tanpa proses deproteinasi sebelumnya sampel inkubasi terlebih dahulu pada suhu 25 derja celcius selama 15 menit kemudian hasil inkubasi tersebut diambil 1 mili darah dan ditambahkan reagen ortotolidin inkubasi pada suhu 100 derja celcius selama 12 menit setelah itu didinginkan segera pada suhu ruang selama 10 menit lalu diukur pada panjang gelombang 630 nanometer terlebih dahulu diukur blanco sebagai faktor koreksinya lakukan hal yang sama pada blanco dan standar dengan prosedur yang sama untuk penentuan kadar glukosa darah dari metode otolidin yaitu absorbenasi sampel yang terkoreksi diper absorbenasi standar yang terkoreksi dikali konsentrasi standar prosedur kedua yaitu metode otolidin dapat dilakukan pada filtrak sampel darah terlebih dahulu sampel darah dideproteinasi dengan penambahan TCA atau trichloroacetic acid dikocok dengan shaker selama 15 menit hingga sempurna kemudian disentrifugasi pada kecepatan 100.500 hingga 3.000 RPM hingga terbentuk supernatan yang bening lalu ambil supernatan untuk dianalisis dengan metode otolidin metode otolidin selanjutnya yaitu dianalisis pertama adalah blanco dan standar 0,4 mili blanco atau standar glukosa ditambahkan 3,6 mili TCA lalu dikocok selama 15 menit untuk menyamakan pelakuan dengan sampel ada pun standar glukosa yang digunakan yaitu dengan variasi konsentrasi 50 hingga 200 miligram per 100 mili blanco yaitu berupa aquades selanjutnya dianalisis 0,5 mili sampel yang telah di-drip proteinasi atau blanco atau standar glukosa ditambahkan dengan 3,5 mili reagen otolidin lalu diinkubasi pada suhu 100 derja celcius selama 12 menit setelah diinkubasi segera dinginkan pada suhu ruang 10 menit lalu diukur panjang lombangnya lalu diukur intensitas absorban pada panjang lombang 630 nanometer ukur blanco terlebih dahulu sebagai faktor koreksinya berikut ada linearitas hubungan konsentrasi glukosa dengan nilai absorbansi yang terukur pada panjang lombang 620 nanometer semakin tinggi konsentrasi glukosa ternyata terlihat semakin tinggi pula nilai absorbansinya penentuan kadar glukosa darah dapat juga dilakukan selain menggunakan formula yang telah dilaksan sebelumnya juga dapat ditentukan berdasarkan kurva standar glukosa yang diperoleh dengan memasukkan nilai absorbansi sampel terkoreksi pada variable Y dari persamaan kurva standar tersebut sehingga variable X yang diperoleh merupakan konsentrasi glukosa sampel selanjutnya adalah metode enzymatik untuk metode enzymatik terdapat beragam metode enzymatik pada kali ini akan dibahas singkat mengenai metode enzymatik menggunakan glukosa oksidase dan peroksidase glukosa oksidase merupakan enzim yang diperoleh dari media pertumbuhan aspergillus niger atau yang diperoleh dari aspergillus niger glukosa oksidase atau GOD mengkatalisis oksidasi beta D-glukosa yang terdapat di dalam darah menjadi D-glukono 1,5 lakton dan juga membentuk hidrogen peroksida hidrogen peroksida yang terbentuk terdeteksi oleh akseptor oksigen kromogenik senyawa fenol dan 4 amino fenazone atau 4 AP dengan adanya enzim peroksidase membentuk senyawa berwarna yang dapat diukur secara kolorimetri pada panjang gelombang 530 nanometer berikut adalah gambaran reaksinya dimana beta D-glukos dioksidasi oleh glukosa oksidase membentuk glukonat dan H2O2 atau hidrogen peroksida hidrogen peroksida kemudian dideteksi oleh enzim peroksida dan reagen akseptor oksigen fenol serta 4 AP tersebut membentuk senyawa berwarna merah atau senyawa quinone berwarna merah warna intensitas warna ini diukur pada panjang gelombang 530 nanometer berikut adalah komposisi reagen dari metode GOD POD di dalam kit metode GOD POD di dalam reagennya sudah terkandung glukosa oksidase peroksidase fenol dan 4 AP serta buffer dengan PH 7,55 prosedurnya yaitu siapkan 3 tabung masing-masing berisi blanco pada tabung A standar glukosa dengan konsentrasi tertentu pada tabung B dan sampel pada tabung K masing-masing tabung ini dimasukkan 1 mili reagen 1 mili reagen dan selanjutnya dikocok hingga homogen dan diinkubasi pada suhu 37 derajat celcius selama 10 hingga 30 menit lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 530 nanometer berikut adalah kurva linearitas antara konsentrasi glukosa dengan absorbansi yang diperoleh menurut metode G OD POD untuk penentuan kadar glukosa darahnya yaitu dapat ditentukan melalui urmus absorbansi sampel yang terkoreksi per absorbansi standar terkoreksi dikali konsentrasi standar glukosa yang telah diketahui diantara ketiga metode tersebut baik secara kimia maupun enzymatik telah diketahui presisi dari ketiga metode tersebut dari ketiga metode tersebut diketahui memiliki tingkat presisi yang baik yang di ujikan pada tiga kondisi berbeda yaitu hipoglikemia dengan 10 sampel normal kondisi normal 10 sampel dan kondisi hipoglikemia 10 sampel ketiga metode tersebut dan keempat metode ini ditambah dengan hexokinase menunjukkan presisi yang cukup baik pada untuk menunjukkan tiga kondisi tersebut berdasarkan akurasinya ketiga metode yaitu otoludin metode volum dan god pod memiliki tingkat akurasi yang berbeda untuk metode otoludin memiliki tingkat akurasi sekitar 37 hingga 8,5 persen sedangkan untuk volum memiliki tingkat akurasi 28 hingga 16 persen dan god pod memiliki tingkat akurasi 77,5 persen hingga 9,8 persen masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sehingga pemilihan metode dan penentuan glukosa darah dapat ditentukan berdasarkan keperluan analisis tertentu metode lainnya adalah berdasarkan prinsip biosensor yang dikenal dengan glukometer glukometer untuk generasi pertama yaitu first generation yaitu melibatkan enzim glukosa oksidase yang diamobilisasi di dalam strip glukometer kemudian akan bereaksi dengan sampel darah yang diteteskan pada tempat yang telah disediakan glukosa di dalam darah akan bereaksi dengan enzim glukosa oksidase membentuk glukonalakton glukonalakton tersebut lalu kemudian membentuk H2O2 H2O2 kemudian akan direaksi dengan sinyawa lain yaitu dengan akseptor oksigen yaitu kalium ferisianida serta AGCL yang ter mobilisasi juga di dalam strip glukosa kemudian melepas elektron elektron yang terlepas dari reaksi tersebut akan ditangkap oleh detektor elektroda dan akan dikonversi menjadi nilai kadar glukosa pada satuan miligram per desiliter sehingga semakin tinggi kadar glukosa di dalam darah semakin banyak pula elektron yang dihasilkan dan diterima oleh elektroda maka nilai yang akan tercatat akan semakin tinggi berikut adalah gambaran skema rangkaian glukosa oksidase di dalam strip glukosa beserta reagen-reagen di dalamnya cukup sekian pemaparan mengenai metode penentuan kadar glukosa semoga dapat dipahami dengan baik terima kasih